Intro Guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor di musim hujan Prajuri TNI Angkatan Darat Kodim 10-15 Sampit menggelar aksi sosial peduli penanaman pohon di UPTD pengelolaan sampah Jalan Jenderal Sudirman, km 14 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bentawa, Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 7 Desember 2023 Kegiatan Pembersihan Saluran Air dipimpin langsung Komandan Kodim 10-15 Sampit Letnan Kolonel Impantri Muhammad Tandri Subrata S.A.M.P. Han yang diikuti oleh personel Kodim 10-15 Sampit bersama Babim Kamtip Mas Polsek Baamang Camat Baamang, Lurah Baamang Hulu Satpol PP Basarnas Pemadam Kebakaran BPPD Organisasi Dompet Peduli serta Masyarakat Sekitar Komandan Kodim 10-15 Sampit Letnan Kolonel Impantri Muhammad Tandri Subrata S.A.P. Han mengatakan Intensitas curah hujan yang sangat tinggi di wilayah dapat mengakibatkan banjir dan air tergenang yang dapat menjadi tempat sarang nyamuk penyebab demam berdarah Kodim 10-15 Sampit sesuai program dan petunjuk dari Komando Atas Melaksanakan kegiatan karya bakti berupa pembersihan saluran air Kegiatan ini merupakan langkah dalam mengantisipasi terjadinya luapan air maupun ancaman banjir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi serta memutus mata rantai perkembang biakan jentik-jentik nyamuk penyebaran penyakit demam berdarah Selain itu, kegiatan ini juga merupakan perintah dari Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak MSK secara serentak di wilayah teritorial se-Indonesia A. Isdianto selaku ketua RT17 menuturkan dirinya sangat senang dan bersemangat manakala di area pemukimannya dilaksanakan gotong royong pembersihan parit, bantaran sungai serta pembersihan sampah yang menumpuk Saya tidak menyangka sama sekali bahwa Bapak-Bapak TNI Poli dan juga dari kecamatan serta keluran serta intansi terkait yang sudi berkotor-kotor dalam kegiatan pembersihan parit dan sampah yang menumpuk serta pembersihan bantaran sungai di lingkungan kami ucapnya Semoga dengan adanya kegiatan bakti TNI Kodim 1015 Sampit ini lingkungan kami tidak mengalami kebanjiran lagi di lingkungan kami dari sampit Kebupatan Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya